Netizen jodohan Fuji dan L Rumi kriteria Maya Estianti untuk calon menanti diungkap baru-baru ini netizen beraksi menjodoh-jodohan L Rumi dengan Fuji ini setelah hubungan asmara antara Fuji dan Tori Kalilintar kandas soal putranya dijodoh-jodohan netizen dengan Fuji Maya Estianti belum mengambil sikap namun Maya rupanya pernah membocorkan kriterianya tersendiri bagi calon menantu dikutip dari YouTube The Hermansyah 6 Maya Estianti pernah membongkar kriteria menantu idemannya meski memiliki kriteria tersendiri Ibu dari L Rumi itu tetap membebaskan anak-anaknya untuk memilih kekasihnya masing-masing selama anak-anaknya senang dengan pilihannya Maya Estianti merasa tak masalah justru Maya Estianti akan terus mendukung asmara anak-anaknya aku setuju semua asal anak-anak happy sih ujar Maya Estianti namun sebagai orang tua Maya Estianti mengaku selektif soal calon menantu ada satu hal yang sangat tidak Maya inginkan dari calon menantunya gelak yakni citra buruk di mata publik kecuali dulu pernah suatu saat Al-Ghazali mau deketin perempuan ini zaman ABG sementara aku denger rumor di luar enggak bagus namanya jelas Maya jadi ya aku bener-bener no kalau yang ini sambungnya perihal fisik dari calon menantu Maya Estianti tak mempermasalahkan sebab fisik belum tentu menentukan hati dari seseorang selain itu Maya Estianti juga tak mempermasalahkan latar belakang keluarga dari calon menantu namun ia kembali menegaskan bahwa wanita yang dipilih anak-anaknya gelak tak boleh memiliki citra buruk di mata publik kita boleh tumpa kembali ini caranya terus mendapatkan latar belakang keluarga dari seseorang selain itu kami bisa menemukan tak boleh memiliki citra buruk di mata tumpam ke arah dan sehingga ada yang memiliki citra buruk di mata dan tidak berkembali untuk menelukannya kami bisa menemukan ini oleh al-Rumi kami bisa menemukan itu yang menemukan ini kami bisa menemukan ini dan tidak bisa menemukan ini kami menemukan itu dan tidak bisa menemukan ini meski baru putus dengan Taurik Halilintar tampaknya Fuji tak bisa lepas dari perjodohan netizen sekedar mengingatkan dahulu hubungan Fuji dengan Taurik Halilintar juga tak lepas dari campur tangan warganet belum ada sebulan putus cinta dengan Taurik Fuji kini sudah kembali dijodoh-jodohkan dengan sosok ini kali ini adik dari almarhum Bibi Ardiansyah itu dijodohkan dengan putra Ahmad Dhani, El Rumi Fuji dan El Rumi kebetulan sama-sama tampil dalam acara media kelas 2-0 Beach Games yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat keduanya berada dalam tim yang sama dalam kesempatan itu ada momen di mana Fuji dan El Rumi berdiri berdampingan untuk dipasangkan medali ada juga saat di mana El meminta Fuji mendekat untuk melakukan selebrasi bersama timnya tak disangka interaksi sederhana ini memancing perhatian cukup besar hingga akhirnya keduanya dicodohkan karena sama-sama bersepatus jomblo gue ikut ke Pan El Rumi Fuji kata salah satu warganet di TikTok gak papalah Fuji sama El kata warganet lain sama El aku setuju sih keluarganya penyayang dan gak ada aturan soal jodoh warganet lain menimpali sementara itu kandasnya hubungan Fuji dan Torik ternyata juga disayangkan oleh pihak keluarga Haji Faisal mengaku tidak menyangka hubungan 2 sejuli itu akan berakhir saat keduanya tak punya masalah besar menyayangkan saat terjadinya ini karena persoalannya tidak ada kalau ada persoalan seandainya yang terlanjur besar oke saya paham tapi ini gak ada masalah tutur Haji Faisal meski demikian Haji Faisal tetap menerima dengan legowo keputusan Fuji dan juga Torik Halintar terhadap hubungan mereka kalau soal jodoh kita serahkan kepada yang maha kuasa sebagai orang tua tentu saya harap yang terbaik yang sesuai dengan dia bagi saya pelaku keluarga pihak perempuan tidak mempermasalahkan banget itu tutupnya terbaik Terima kasih telah menonton Minta stop perjodohan dengan El Rumi, Fuji buka-bukaan bongkar alasan takut akan hal ini Belakangan Fuji mendadak ramai menjadi perbincangan oleh banyak orang inbas hubungan asmaranya yang kendas di tengah jalan Adik ipar dari Vanessa Angel itu pun mendadak jadi dijodohkan dengan El Rumi Belakangan ini penggemar Fuji memang menjodohkan idolanya itu dengan El Rumi setelah mereka bertanding dalam acara Media Plus 2 pada minggu Fuji sudah memberi peringatan tetapi masih banyak penggemar yang tetap menjodoh-jodohkannya dengan El Rumi Kali ini Fuji kembali menegaskan kepada penggemarnya saat melakukan siaran langsung di TikTok Rekamannya diunggah ulang oleh akun Etril Drahalu Fuji mengaku dirinya khawatir menjadi bahan hujatan terlebih jika sampai dimilai tidak level dengan El Rumi Kalian yang jodohin aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat terus habis itu aku yang dicelek-jelekin Dibilang gak selevel, dibilang jelek, dibilang gak diberkendidikan Mending gak usah dijodoh-jodohin sama sekali, kata adik mendiang bibi Ardiancia itu Rempuan 20 tahun ini mengaku cukup dengan perlakuan penggemari yang kerap menjodoh-jodohkan figur publik Terlebih Fuji baru saja putus dari Tori Kali Lintar Pada akhir Januari 2023 lalu, karena masalah perbedaan prinsip Terus gue baru putus coy ngertiin dong katanya dengan memasang wajah seolah heran dengan kelakuan penggemarnya Berkataan Fuji ini pun dibanjiri komentar dari warganet, banyak dari mereka yang bersimpati kepadanya Kasian juga jadi Fuji, sabar ya ji komentar netizen Netizen lagi yang ngapain sih, suka jodoh-jodohin orang, gak jelas banget sambung netizen lain Udahlah biar Fuji jalanin sama-sama siapa yang dia nyaman Kalau sama L cocok, yaudah alhamdulillah jangan dipaksakan kasihan Kalau jadi sasaran terus, bungkas netizen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!